Gideon Tengker baru-baru ini melaporkan mantan istrinya Rita Amalia dan kedua putrinya Nagita Slavina dan Caca Tengker terkait dugaan pemalsuan dokumen terkait proses perceraian dengan Rita Terkait laporan tersebut, Raffi Ahmad suami dari Nagita Slavina menyatakan bahwa ia belum mendengar kabar mengenai laporan yang diajukan oleh ayah mertuanya Sebelum melanjutkan videonya, alangkah baiknya jika Anda menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Ia mengaku tidak mau terlibat terlalu dalam dalam masalah Gideon dengan mantan istri dan kedua anaknya dan sebagai bentuk dukungan, Raffi hanya berharap agar masalah tersebut cepat selesai Gideon Tengker melaporkan Rita Amalia, Caca Tengker dan Nagita Slavina ke Polda Metro Jaya pada 24 Januari 2024 terkait dugaan pemalsuan dokumen dan laporannya telah diterima Gideon merasa tidak menandatangani surat putusan pernikahan dengan Rita Amalia pada tahun 2021 dan keputusannya melibatkan kedua anaknya dalam laporan tersebut didasarkan pada dugaan keterlibatan mereka dalam kasus pemalsuan dokumen Terima kasih atas kunjungan Anda Terus support channel ini dengan klik tombol like serta tinggalkan kritik dan saran Anda melalui kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Ketiri séiminomi